Beauty Confession Hai Beauty Hall Squad semuanya Balik lagi sama aku Alisa Dan hari ini ada segmen baru Di Youtube dan Spotify Beauty Hall yaitu Beauty Confession Jadi Beauty Confession itu adalah Nantinya aku bakal ngundang beberapa Very inspirational people Untuk ngobrol sama aku dan aku bakal Nanyain beberapa pertanyaan ke mereka Yang udah ditanyain sama Beauty Hall Squad sebelumnya di Instastory kita Nah sekarang Aku kedatangan Kak Claudia Christine Hai Kak Hai Beauty Hall Squad Halo semuanya Feel honored ya Buat ada di Beauty Confession yang pertama ini ya Soalnya kan dari kemarin Kak Claudia nih udah nemenin aku kan Di The Beauty Podcast Jadi kayaknya Harusnya yang pertama Kakak dulu gak sih? Waduh oke Nah jadi Kak kita ada 8 pertanyaan nih Yang tadi aku udah bilang Aku ada 8 pertanyaan yang udah aku compile Yang aku bakal tanyain ke Kakak Soal Kakak gimana bisa sampai di Sini gitu Kayak kenapa bisa into skincare dan lain-lain gitu Oke oke So keep on watching Ini nih pertanyaan pertama dulu ya Kenapa suka banget sama dunia beauty Especially skincare Oke kalau dunia beauty ya Terutama skincare ya Tadi seperti yang Ata bilang Kalau skincare itu karena aku punya concern dulu adalah acne prone skin Ya sampai sekarang sih masih acne prone skin Ini mau singkat nih Aku bisa sampai berhari-hari di jawabnya Aku tepo juga soalnya Oke jadi tuh aku dari remaja Emang punya concern jerawat gitu Dan dulu tuh kayak bolak-balik ke dokter gitu Jadi aku sadar Sampai satu titik aku kayak Oh gak bisa nih Kayak terus-terusan kan Ke dokter Abis itu stop pake obat dokter Jadi parah lagi Oke Terus ke dokter lagi Jadi parah lagi Kesalahan aku itu adalah Setelah pake obat dokter Aku gak lanjut merawatnya Jadi maintenance-nya tuh penting banget Makanya aku jadi excited banget Sama skincare Cari tau gimana caranya Aku bisa maintain kulit Tanpa perlu terus-terusan ke dokter Gitu sih sebenarnya Oke jadi kayak gitu Nah pertanyaan kedua nih Oke kan karena tadi kakak bilangnya Ada skin concern Jadi tertarik gitu sama skincare Terus akhirnya kakak kuliah Ngambil dermatology Bener Dan ngambilnya di Korea Iya Kenapa tuh milih Korea? Oke Kalau kenapa milih Korea? Karena Korea itu tempat yang Gimana ya? Identik dengan kecantikan Estetik dermatology Gitu wali ya Mungkin kita tau juga Kalau orang Korea tuh Merawat kulitnya banget gitu Jadi aku tertarik Pengen tau lebih kayak Apa sih yang dipelajari disana? Apa perbedaannya Di Korea dan di negara-negara lain Cara mereka merawat kulitnya Atau ilmu pengetahuan mereka Tentang kulit gitu Oke Nah Kita Tanya lagi nih Kenapa kakak Claudia Milih Nama fan skincare Sebagai username IG Waduh Oke Jadi buat yang gak tau Kan aku ada Akun Instagram Fan skincare ya Di Instagram yang aku mulai itu Pas aku tinggal di Korea Sebenernya waktu itu Jadi Jadi pas lagi Kuliah Sekalian Main di Instagram Bener Jadi aku kuliah di Korea Waktu itu aku masih Belum bisa bahasa Korea Belum punya temen Kan sendiri nih Kesana ya Terus Hiburannya apa? Skincare Soalnya disana Skincare-nya murah-murah Kayak Indomaret Dimana-mana ada Toko beauty gitu ya Terus ya aku jadi sering Coba-coba ini Itu Terus aku akhirnya Nge-review nih Di Instagram Aku pikir Awalnya udah di blog dulu Sebenernya Oke Jadi di blog Terus baru Instagram Pertamanya di blog Aku tulis-tulis review Panjang-panjang Foto-foto gitu ya Terus aku ngeliat Kayak wah Instagram Bagus juga nih Soalnya kan dia visual Gambar-gambar Dan cocok kayaknya Buat skincare gitu Jadi aku mulai upload Juga di Instagram Dan handle-nya Awalnya tuh sebenernya Bukan fun skincare loh Apa? Sebelumnya Aku sampe lupa Sebenernya yang pertama tuh Apa? Tapi bukan fun skincare Kayaknya ada Skincare Korea Ada bau-bau koreanya gitu Tapi aku terus mikir Ah pengen ganti Ah ada mengandung kayak Ada something more personal Jadi aku pake nama Fun Skincare Fun itu sebenernya Nama panggilan aku Pas kecil Sebenernya bukan fun bacanya Tapi bener-bener Indonesia Fun Jadi di rumah tuh Aku dipanggilnya Fun Fun Kayak dari ala-ala Nama Mandarin gitu lah ya Fun Fun gitu Artinya apa tuh Kak? Itu kayak Nama aku kan ada Tiga huruf biasa Kalau orang Chinese ya Rausiaofen gitu Nah funnya tuh Dibacanya kayak Fun Fun gitu Kalau bahasa Indonesia Gitu Oh dibacanya fun Jadi iya Fun Skincare Actually Jadi fun Skincare Skincarenya fun fun Tapi Kan orang gak Siapa yang tau gitu ya Kayak Oh itu nama sebenernya Tapi dibaca bahasa Inggris Fun artinya seru Kayak menarik gitu kan Jadi ya Gak apa-apa jadi fun Skincare Iya gitu Nah Kan tadi Kalau dia bilangnya kan Karena ada skin concern Jadi dia tertarik juga Apa Into Skincare gitu kan Ada gak alasan lain yang Bikin kakak Kayak sadar banget Kalau oh ternyata Ngerawat kulit tuh Penting juga ya Yang bikin sadar itu Pertama emang karena Punya concern Permasalahan jerawat Ya aku tau banget Kalau misalnya lagi ada Permasalahan jerawat tuh Bisa mengganggu Apa ya Kayak Mental juga Gak cuman fisik gitu ya Kadang tuh sampai Kepikiran juga Jadi Males kemana-mana Memang orang gak pede Gitu ya Jadi aku tuh Kayaknya Dari sana kali ya Berakar dari permasalahan Pas masih remaja Terus aku jadi tau Sampai Gak cuman Supervisial layer-nya aja ya Tapi kayak Gimana permasalahan kulit tuh Bisa ganggu Kepercayaan diri Terus kayak Ya Kepercayaan diri sih Mostly ya Dan kalau setelah udah Merawat kulit dengan baik Berasa banget ya Kayak Lebih Itu bentuk self-love Gitu ya Bisa dibilang Terus jadi lebih Happy aja Menjalankan ritualnya Terus juga kalau kulit sehat tuh Kita juga happy gak sih Ya kan Jadi mood Mood lifter banget gitu Terus kayak gak usah Dandan Kalau muka udah Bagus tuh Udah enak aja Benar-benar Nah pertanyaan selanjutnya nih Kak Ada yang nanya Please share Your beauty routine Dari pagi Sampai malam Apa aja tuh Kayak poni Waduh Sebenernya kalau aku sendiri ya Pribadi gak ada Skincare routine yang Rutin banget Tiap hari plek-plekan Kayak gitu Soalnya kan sering nyobain Produk baru Gonte-ganti gitu ya Tapi ini aku ngomongnya In general aja Berarti Pagi pastinya cuci muka Pake sabun Terus abis itu pake toner Lanjut lagi Pake serum Serumnya biasanya yang Kayakan antioksidan Contohnya kayak vitamin C Terus abis itu Boleh Berarti pagi Boleh sebenernya Oh aku kirain tuh kayak vitamin C Mustinya pake malem doang Selama ini Sebenernya vitamin C tuh Bagus di pagi hari Kenapa? Karena dia kan Kayakan antioksidan ya Dia itu bisa membantu Kerja si sunscreen Soalnya sunscreen kan Tujuannya melindungi kulit kita Dari si matahari nih Matahari bikin radikal bebas Namanya sunscreen Gak ada yang sempurna lah ya Pasti kita pake Mungkin kedikitan Atau kita gak reapply Atau apa Nanti pasti ada matahari Tetep nih Masuk ke kulit kita Bikin radikal bebas Iya Nah si vitamin C tuh kayak At least backup plannya Si sunscreen gitu loh Tapi kalo vitamin C tadi tuh Berarti gak usah Direply kan? Gak usah Gak usah Oke lanjut kan? Yang penting sunscreennya aja Yang direply Nah abis serum vitamin C Aku lanjut pake Sunscreen yang melembabkan Jadi aku skip biasanya moisturizer Karena aku punya oily skin Aku lebih suka tuh kayak Skip aja pelembab Langsung pake sunscreen Gitu kalo di pagi hari Nah terus kalo di malam hari Double cleanse Double cleanse bisa pake apa aja Bisa pake micellar water Cleansing balm Cleansing oil Sesuai mood gitu ya Tapi favorite apa? Mostly Favorite mungkin cleansing balm sih Soalnya bisa sambil pijit-pijit Terus gitu Terus sambil melumarkan seluruh Makeup-makeup gitu ya Kotoran, debu Pokoknya nyaman lah Jadikan ritual gitu Kalo pake cleansing balm Terus pake facial cleanser Terus lagi yang water base Lanjut toner Terus lanjut serum Nah kalo untuk serumnya sih Biasanya kalo malam retino Paling sering Terus tutup pake pelembab Udah sih itu aja Awet muda ya retino Biar kita awet muda semua Nah ada lagi nih pertanyaan selanjutnya Best beauty advice you've ever received Best beauty advice ya Apa ya kalo skincare Needs consistency sih Ya itu best beauty advice Kalo kita kan sering dibombardir Dengan kayak semuanya yang instant Semuanya pengen yang cepet-cepet Padahal gak ada yang instant ya Bener Iya cuman mie doang yang ada instant Ibarat kalo harus Harus cuci muka tuh Jangan hari ini cuci muka Besok enggak Iya bener Terus besoknya lagi gitu kan Ngerawat kulit tuh harus konsisten Jadiin itu ritual setiap hari Jangan Apa ya Angin-anginan Lagi payah diapa Dan mood-mutan Iya mood-mutan Tapi ekspektasinya setigilangit gitu Bener banget Jadi harus konsisten Baru hasilnya maksimal Oke Ada lagi nih yang nanya Apakah facial wash Bisa bikin clogged pores Lalu apa tandanya kalo pori-pori kita tersumbat Tanda-tanda kalo pori-pori kita tersumbat itu sebenernya ya itu ya tekstur Jadi kalo dipegang saat kita sentuh tuh rasanya gak rata gak mulus Itu ya tanda-tanda kalo pori-pori kita tersumbat Iya Sebenernya itu kayak sering disebut beruntusan Nah terus ditanya apakah facial cleansers ya Bisa bikin Bisa bikin Clown pores Atau enggak Sebenernya kemungkinannya kecil Selama kita bilas Dengan benar Tapi kalo misalnya pas lagi kita bilas sama air gak benar Ada sisa-sisa mungkin bisa bikin pori-pori yang tersumbat Tapi pokoknya harus bersih banget ya Iya betul Jadi dicuci-nya harus dengan benar ya Sampai udah gak ada sabunnya Oke Terus ada lagi nih Kak yang nanya Alkohol dan parfum di dalam skincare yang dipakai Apakah memiliki efek jangka panjang buat tubuh kita? Oke Jadi kalo untuk alkohol dan parfum Untuk jangka panjangnya belum ada studi pastinya sih sebenernya ya Yang menunjukkan ini baik atau buruk sebenernya Nah tapi kalo misalnya kulitnya itu cenderung sensitif Ya mudah kemerahan Atau punya permasahan atopi gitu Sebaiknya memang menghindari yang ada dua kandungan tersebut Karena jangka panjang takutnya akumulasi ya efeknya Kulitnya jadi semakin sensitif Tapi in general kalo kulitnya Kulit badat Yang memang beruntung ya Anugerah Gak mudah Sensitif Ya gak apa-apa sebenernya Pake alkohol atau fragrance sekalipun Dalam jangka panjang Biasanya konsentrasinya cari yang jangan terlalu tinggi juga Fragrancenya jangan yang sampe Wow wangi banget gitu ya Secukupnya aja di dalam skincare mah Oke Nah guys itu dia tuh Ada delapan pertanyaan yang udah aku pilih Dari Beauty Hall Nah kalo misalnya kalian pingin Aku ngundang siapa lagi ya Komen aja ya di IGnya Beauty Hall Indo Dan see you in another episode Bye 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 Terima kasih.